Halo guys, Salam Odif Gorda Jaya Kali ini Avanza Veloz yang kita restorasi total Eksterior, interiornya jadi full black nih Udah jadi 100% Kita mulai lihat dulu nih guys Untuk Avanza ini sebelumnya kan Kondisi cukup parah ya, kita bisa lihat di clip sebelumnya Mobil ini udah sering banget Dipakai sama si owner Owner memang mobil kenang-kenangannya mobil ini guys Jadi udah dari dulu Owner rawat cuma memang ya Karena mobil sering dipakai Kotor banget, bau-bau plastik yang udah meleleh itu cukup banyak Bodi-bodi kebetulan masih lumayan oke Hanya sedikit-sedikit yang baret-baret Ada beberapa baret tipis itu bisa kita pengen correction Sebelum saat kita coating kemarin Nah sekarang nih mobil ini udah jadi Udah siap diambil oleh si customer Kita lagi QC-QC lagi Seperti apa Mungkin ada beberapa yang kurang Beberapa yang harus ditambahkan dulu Nah ini masih kita tahap QC Tapi ini kita buat dulu vlognya untuk kalian guys Jadi Avanza ini basicnya Veloz 2014 guys Yang sudah kita ubah Jadi speknya full black seperti ini Karena ini mobil legenda dari si owner Jadi owner pengen mobilnya tetap kelihatan cakep Meskipun Avanza tapi tetap kelihatannya mewah Kelihatannya elegan Gak kalah juga dengan mobil-mobil lainnya guys Kita mulai bahas dulu dari bagian depan Kira-kira apa aja yang kita upgrade guys Dari eksteriornya dari bagian depan Yang kelihatan banget ya Kalau kalian lihat headlampnya guys Headlamp ini udah pake yang single Pro G Dan lampu jauhnya pun juga sudah LED Dia pun juga sudah ada DRLnya guys Jadi udah ada DRLnya Sini nih Kalau kita buka pake kunci pun Tuh Dia bisa ada runningnya ya guys ya Kita sama-sama lihat Kalau dinyalain jadinya seperti apa nih Tuh Cakep ya guys ya Ini saat headlampnya menyala Ini saat kita nembak jauh nih guys Cukup terang Dibanding dengan headlamp asli Headlamp asli kan dia gak ada projectornya Dia kurang oke Tapi kalau ini Kelihatan cakep ya Ada DRLnya Ada projectornya Udah kayak mobil-mobil baru ya guys ya Gitu Kemudian untuk headlamp Ini juga sudah di black housing Jadi bisa masuk juga dengan konsep dari mobilnya Yaitu Full black guys Jadi bagian grill pun juga sudah sama Kita buat jadi black chrome Bagian list chrome nya sini Di bagian emblem juga sudah black chrome Dan di bagian grill guys Kita juga kerjakan nih sampai di bagian grill sini Ini semuanya sudah jadi black gloss Aslinya Dia masih black dove Tapi ini udah kita buat jadi black gloss seperti ini Sama juga di bagian bawah Bagian bawah ini juga aslinya hanya black dove Tapi ini udah kita buat juga jadi black gloss seperti ini Jadi bisa konsepnya tetap bisa nyatu ya Dari bagian eksterior Nanti kita masuk ke interiornya juga cakep tuh gaji mobil ini Bagian bumper-bumper Sebelumnya juga ada baret-baret Ada kures-kures Ini sudah kita repain semua Kita bersihkan, kita poles, kita paint correction Kita coating juga ya Dari bagian depan seperti itu Plat nomor pun juga sudah ganti Nanti kita bisa lihat pakai yang 7D ya guys ya Kemudian kita pindah ke bagian samping guys Dari bagian samping yang kita kerjakan juga cukup banyak ya Kita mulai dulu dari bagian bawah Dari bagian kakinya Kita ini udah ganti Pakai modelnya alat-alat TE37 Warnanya gunmetal gini Ini sesuai request si owner guys Kenapa? Biar mudah dibersihkan sama si owner Kemudian modelnya nggak mau yang terlalu mencolok Tapi tetap kelihatan cakep Kelihatannya garang Nah kita kasih solusi ini Kita pakai warnanya gunmetal juga Ini kita pakai ring 16 guys Kita nggak berani yang 17 atau 18 Karena mobil ini sering banget dipakai sama si owner Jadi dia tetap pengennya nggak ada gepok sama sekali Dipakai jarak jauh juga masih enak Masih nyaman Jadi nggak ada masalah Nah itu permintaan si owner Jadi kita kasih yang ring 16 seperti ini guys Untuk bagian pan kita pakai continental Jadi biar naikannya juga tetap empuk Tetap enak Meskipun sudah ganti velg seperti ini Kemudian dari bagian samping ini Sudah kita kasih striping juga Alat-alat JDM ya guys ya modelnya Dari bawah sini sudah di bagian handle-handle Sudah kita kasih black chrome juga Karena sebelumnya juga masih chrome Tapi karena konsepnya semua ini full black Jadi kita kasih kombinasi black chrome juga di bagian handle Jadi biar kelihatan cakep Bagian tempat kunci pun nggak lupa Sudah kita kasih black chrome guys Di bagian dalam sini guys Ini pengamannya udah kita kasih PPF juga Jadi nggak mudah baret ya Karena pasti kalau mobil semua mobil sih Mau mobil baru mau mobil lama Sininya pasti banyak gores nih Kalau nggak ada PPFnya Jadi ini udah kita kasih PPF Nah kalau kalian lihat dari fitmentnya Oke banget karena apa Ini bisa rata dengan body Kalau kalian lihat ya dari depan Nggak ada keluar sama sekali Jadi lebarnya fitmentnya oke Kemudian juga tongkrongannya juga cakep banget ya Dilihatnya ground clearnessnya juga masih oke Ini kalau kita lihat ya 4 jari lah ya guys ya Masih lumayan oke lah Kalau buat Avanza gini Terus dibuat mobil daily Nah bagian belakang ini springnya pun udah kita ganti Karena kalau springnya nggak kita ganti Pairnya nggak kita ganti Dia pasti akan nungging gini guys Fitmentnya kurang oke ya Dilihat kurang sempurna guys Kayak masih ada yang kurang Nah karena itu kita yang bagian belakang ini udah kita upgrade spring Kita pakai lowering kit juga Biar kelihatannya fitmentnya oke Depan belakang biar bisa rata guys Jadi nggak terkesan nungging Tapi terkesannya bisa rata Jadi nggak terkesan lucu Nah setelah itu Untuk band juga kita pakai 205-555 guys Fitmentnya seperti itu untuk bagian belakang Kita langsung masuk ke kaki-kaki yang kita kerjakan di Avanza ini Jadi di Avanza ini Kaki-kaki pun juga udah kita kerjakan nih guys Ini kita pakai provender ya Untuk bagian shock belakangnya Kita kasih provender Kemudian di bagian tengah dan bagian depan Udah kita kasih stabilizer juga Jadi nggak kerasa limbung Si owner ini punya beberapa mobil ya Dia punya banyak mobil Dan ini mobil salah satu kesayangannya Tapi dia bilang kalau Suspensinya nggak enak banget Jadi terlalu limbung Terlalu keras juga kata dia Jadi ini kita ganti shocknya Kita ganti springnya juga Jadi biar lebih enak Lebih embuk Ini pun juga shocknya udah adjustable Jadi kalian bisa setting Keras embuknya sesuai dengan Keinginan pengendaranya guys Jadi kalian bisa sesuaikan juga dengan Taste menyetir dari kalian Untuk kaki-kaki sudah kita upgrade Untuk bagian muffler Juga udah nih muffler tipnya Ini udah kita kasih yang karbon seperti ini Sebelumnya dia hanya besi metal ya Metal warna silver Kurang cakep kurang oke Tapi ini udah kita kasih yang karbon seperti ini Jadi keliatannya lebih bagus Keliatannya lebih lengkap guys Lebih komplit Konsepnya juga jadi lebih kuat Kalau dari bagian belakang nih Kita lihat di bagian atasnya Stop lamp pun udah kita ganti pastinya Kita pakai yang smoke seperti ini Cakep juga ya Nanti saat kita nyalain Kita lihat sama-sama itu seperti apa Dia bisa keliatannya cakep begini Keliatannya full black seperti ini guys Bagian terang lid Bagian emblem-emblem semua Juga sudah jadi black chrome seperti ini guys Kita langsung masuk ke bagian interiornya Kira-kira ada apa aja Konsepnya cukup unik nih Mobil ini Yuk sama-sama kita lihat guys Nah kita masuk ke bagian interiornya Dari Avanza Veloz ini guys Kira-kira apa aja Yuk kita sama-sama lihat Yang paling keliatan ya Kalau kalian lihat di kamera Yang paling keliatan sebenarnya Di bagian joknya guys Ini joknya Sebenarnya request dari si owner Saya pengen yang warnanya ada biru-birunya Nah kita lihat kan Kita coba-coba carikan Warnanya konsep yang oke Seperti apa Nah ini kita dapat guys Ini seperti di BMW guys Warnanya model-model seperti ini BMW X5 X3 Model-modelnya seperti ini Ini kita udah terapkan di mobil ini Jadi modelnya Warnanya biru seperti ini Kita kombinasikan juga dengan bagian samping Bagian door trim Dan bagian konsolnya Nah ini dari bagian joknya Kita lihat dulu Modelnya seperti ini guys Stitchingnya warna putih Dengan motif wajik-wajik ya Di bagian tengahnya Meskipun warna biru gini ya Nggak keliatan rame Karena di dalamnya Nggak terlalu rame Untuk modifikan Nah seperti itu Jadi kalau kalian lihat di interiornya Kenapa warna biru ini Nggak terkesan norak Nggak terkesan rame Soalnya Di mobil ini Cuma kita terapkan dua warna guys Jadi kita pakai warna hitam Dan kita pakai warna biru Jadi terkesan konsepnya oke banget Nggak terlalu norak Nggak terlalu macem-macem Nih kalau kalian lihat Di warna biru ini Kita kombinasikan dengan black piano Di tengah sini guys Untuk head unit Ini udah kita pakai Android juga Nih Kalian mau Spotify Mau YouTube Mau Waze Mau dan lain-lain Maps Bisa banget Kalian tinggal mainkan Dan operasikan disini Dan nggak lupa Frame-nya pun Harus kita buat Jadi black piano Jadi terkesannya Di interiornya juga Bisa terkesan Mewah dan terkesan bagus Kemudian udah juga Kita tambahkan Untuk ambience light guys Biar konsepnya juga Makin dapet guys Ini kita kasih warna biru juga Ini dia bisa kita atur Warnanya dari bagian Tombol yang ada disini Atau dari HP Itu juga bisa guys Kita lihat di bagian Samping-samping Bagian dashboard Ini sudah Dilengkapi dengan MPS light Rasa mobil-mobil Eropa guys Untuk bagian tengah ini Juga sudah kita buat Black piano Untuk konsolnya Kita kasih Socket Untuk USB charging juga Jadi kalian bisa ngecas disini Enak banget Kalau bagi penumpang Bagi driver Bagi yang nyetir Biar bisa ngecas HP Untuk lain-lain Enak banget Kalian bisa colok kabel langsung Dan gak lupa nih Di bagian shift knobnya ini Juga udah kita ganti Ini kita ganti juga Dengan yang warna biru Jadi konsepnya Biar bisa bagus Biar bisa Nyatu guys Ini udah kita rapiin juga Untuk bagian Langsung dari shift knobnya Udah kita buat jadi hitam juga Kemudian kita masuk Ke bagian atas Yaitu di bagian plafonnya Di bagian plafon ini udah kita kerjakan Guys Ini kita retrim juga Si owner requestnya Saya gak mau Pakai yang warnanya Terang Atau material-material Seperti suede Atau fabric guys Jadi dia gak mau Yang kain-kain Dia gak mau Karena si owner ada anak kecil Nanti Sering kotor guys Di atas sini Kalau dia Sedang membawa anaknya Dan pakainya Seperti suede Atau pakai Fabric Atau blue-blue gitu Jadi ini kita retrim Pakai kulit sintetis aja guys Tapi kalian lihat ya Bisa rapi banget Ini pengerjaannya juga Bagus banget Keliatannya premium Kita kombinasikan dengan Lampu plafon dari Innova Ribbon Yang sudah kita blackout juga Kisi AC yang sudah kita blackout Di bagian depan Filternya Dan di bagian belakang Di bagian kisi AC Di belakang Jadi kalian lihat tuh Sama-sama Jadi Bisa terkesan rapi ya Ini untuk handle-handle pun Sudah kita hitumin semua Jadi totalitas Kita upgrade-nya Kita upgrade sampai kecil-kecil pun Kita coba perhatikan Kita coba maksimalkan Seperti apa yang oke Untuk mobil kalian guys Jadi sudah seperti itu Untuk bagian interiornya Di bagian plafon pun Sudah kita upgrade semuanya Dan di bagian sini Ini ada DVR juga Ini guys Ini Dia bisa record juga Untuk DVR-nya Ini guys Ini kita bisa ubah-ubah Untuk kamera depan Kemudian ini untuk Kamera belakangnya guys Nah Kamera belakang Kalian bisa scroll Kalian bisa lihat Ada patok Batu di bawah Kalian bisa cek-cek Jadi enak ya Kalau kalian lihat seperti ini Gitu guys Nah ini kalian juga bisa Dua view guys Nah seperti itu Untuk dari bagian DVR-nya guys Kemudian Untuk dari Avanza ini Sudah juga kita kombinasikan Untuk panel karbon Ini juga request dari si owner ya Jadi si owner juga Pengen ada beberapa Modifan yang ikut Dengan selera dia Gak masalah Kita bisa juga ya Kita diskusikan aja Secara enak Secara baik-baik Seperti apa yang oke Bisa pakai request owner Nanti kita terapkan Juga di modif Mobil mereka guys Itu kalau kalian lihat Di bagian door trim Sudah jadi karbon semua guys Itu udah Kita hydro printing karbon Jadi di bagian 4 door trim ini Semua sudah Karbon untuk patternnya pun Juga bagus ya Mulus Gak gelombang-gelombang Gak keradakan ya Kalian bisa lihat sendiri Udah bagus banget Nah Ini tadi lupa juga guys Di bagian pilar ini ya Juga sudah Kita terapkan guys Ini udah kita lapis lagi ya Udah kita lapis Udah kita retrim Dengan warna hitam juga Biar satu konsep juga Dengan bagian plafon Sampai belakang Pilar-pilar semua Sudah kita buat Jadi full black Seperti itu guys Nah yang terakhir dari mobil ini Yaitu di bagian Karpet dan seal plate Ini udah kita tambahkan juga Biar gak mudah gures Untuk bagian seal plate-nya Kemudian di bagian dalamnya Di bagian karpet Ini udah kita kasih Yang model mangkok Dan 7D Seperti ini guys Ini kalau kalian bersihin Gampang banget ya Tinggal ini kalian ambil Udah Kalian tinggal lap Nanti Ini kalian sikat Kalau udah kalian pasang lagi Semua ini ada Knocknya di bagian bawah Tinggal kalian cabut Kalian pasang Kalian cabut Kalian pasang guys Setirnya ini udah kita ganti Pake punya Veloz 2022 nih Tombol-tombol Juga bisa berfungsi Dengan normal Yang gak berhubungan Dengan sini ya guys Kalau kalian berhubungannya Dengan head unit Seperti ini Tuh bisa banget ya Ini Itu semua tetap bisa Di operasikan Mau volume Mau track Dan sebagainya Mode Semuanya normal Semuanya oke Jadi semua tetap berfungsi Airbag pun juga tetap berfungsi Ini kalau kalian lihat Dari depan sini Udah cakep banget ya Udah keliatannya Bagus banget Kelihatan Gak kayak Mobil 2014 ya guys Udah kayak mobil yang 2022 Pastinya lagi Kita ganti speedometer nya Dengan warna yang Dengan aksen-aksen Warna biru Seperti ini Jadi kalian bisa Nambah kesan Biru di dalamnya Itu terasa Lebih kuat guys Untuk speedometer Interior dari mobil ini Juga sudah kita lengkapi Dengan peredam guys Udah kita kasih peredam Full Bagian lantai Di bagian pintu-pintu Semua udah kita kasih peredam Kenapa kita kasih peredam Karena Semua mobil ya guys Gak hanya untuk Avanza Tapi semua mobil itu Pasti Kalau kalian coba di tol Kalian naikin di tol Itu udah pasti Sangat berisik guys Mau dalam kota Di tol Itu sudah sangat berisik Suara angin Suara band Kemudian Suara dari orang-orang Di sebelah itu Cukup keras biasanya Jadi dengeran Dengeran banget ke dalam Gak enak banget Apalagi kalau kalian Udah pasang audio Kalau kalian gak kasih peredam Udah pasti gak maksimal Udah pasti Nagung-nagung banget Nah Ini udah kita lengkapi peredam Full Sama bagian atap ya Ini udah kita peredam semua Bagian pintu Lantai Semua dinding-dinding Dan sebagainya Itu sudah semua Kita peredam Nah Setelah kita peredam Pastinya juga kita Sudah tambahkan Untuk bagian audionya Kita kasih paket-paket Yang simple aja Untuk daily Yang cocok banget Pengerjaan juga cepet Satu harian Untuk audionya Nah Jadi seperti ini guys Udah lengkap ya Dari speaker Twitter Speaker belakang Kemudian Subwoofer Dan DSP Kabel tuning Semua udah include guys Nah Kita mau lihat nih guys Audionya Seperti apa ya Yuk sama-sama Kita coba dikirim Kayak gitu tuh guys Enak ya Enak banget Suaranya bener-bener jernih Bisa center juga Ada disini Enggak Padahal kita cuma Pake subwoofer Kolong Dan sebagainya Tapi suaranya pun Bisa Center disini nih guys Bisa terasa enak Dari belakang Kalian menurut Dari depan Dari tengah Semuanya tetap Terasa enak Dan Meskipun kita pake Subwoofer kolong Basinya pun Juga tetap dapat Treble-nya juga tetap Enak ya Masya nih Padahal semua speaker Masuk ke tempat aslinya Semua speaker OM-log aja Masuk ke wadah aslinya Gak ada yang nongol-nongol Gak ada yang Gede-gede Di bagasi tuh B4-nya nih Di mobil ini Gede banget tuh guys Di bagasi Udah kita pake yang Subwoofer kolong Jadi udah Enak banget Untuk space juga Gak terbuang sama sekali Tapi untuk suara Udah beda jauh lah Dibanding D4-nya guys Nah jadi gitu guys Untuk review total Dari Avanza ini Yang kita rubah total Dari eksterior Kaki-kaki Hingga interiornya Jadi modif totalnya Seperti itu guys Kalau kalian yang punya Avanza Kalian punya Innova Punya Fortuner Pajero Semua mobil bisa Prado Land Cruiser Kemudian Alphard Kalian pengen Diremajakan lagi Dibuat fresh lagi Gak dari luarnya aja Dari dalamnya Dari kaki-kakinya Dari permesinannya Kalian pengen Bisa fresh lagi Bisa cakep lagi Nah kalian bisa langsung aja Kontak ke WA kita Kalian bisa konsultasi Dengan kita Kira-kira seperti apa nih Saya pengen modif Dengan konsep seperti ini Mobil saya ini Taunya ini Pengen seperti video kita Yang mana Nah kalian bisa langsung Kontak aja Kalian langsung WA Nanti langsung kita Berikan rekomendasi Kita berikan saran Yang oke Untuk mobil kalian Saat kita Rubah total guys Jadi Pengen mobil kalian Bisa hasilnya seperti ini Kalian langsung kontak Kalian juga bisa follow Di instagram kita Modifikasi Semarang Gerda Jai Semarang Dan Bodikate Semarang Kalian bisa cek aja Untuk yang dari luar kota Luar pulau Kalian mungkin Gak ada waktu Untuk kirim mobil Gak masalah guys Kita udah biasa Kita bisa towingkan Mobil kalian Jemput dari rumah Langsung kirim ke Workshop kita Nanti langsung kita towing Langsung kita kirim Kita kerjakan Udah peres Kita towing kembali Ke rumah kalian guys Jadi terima kasih Udah nonton video ini guys Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Ke youtube channel Gargazia Modifikasi Biar kita bisa buat Video ini Tentang modifikasi Mobil-mobil ini Bisa lebih cakep Dan bisa lebih Keren guys Jadi gitu aja Terima kasih udah nonton video ini guys See you And goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax